Selamat datang di Jogja Acoustic 15 Channel Toko Gitar yang berada di Jogjakarta Tepatnya di Jalan Menjali Kali ini saya akan membahas Bagaimana cara nyetem gitar Nyetem gitar, tuning gitar Untuk pemula Oke Jadi bagaimana sih Dan kenapa harus disetem Kenapa harus dipadukan nadanya Jadi kita ada beberapa metode Yang pertama nanti pakai tuner Yang sudah ada di gitar Jadi ini nanti enak banget ya Yang selanjutnya pakai tuner Yang ada di aplikasi handphone Dan selanjutnya nanti pakai Feeling atau pendengaran Oke Simak terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe dulu Apa yang dimaksud dengan stem gitar Pada dasarnya stem gitar adalah Proses penyelarasan frekuensi antar senar Fungsinya yaitu untuk memperbaiki Nada sumbang ataupun fals Yang dihasilkan oleh gitar Ketika menyelaraskan frekuensi tersebut Anda bisa mempelajari dan menghafal Nama setiap senarnya terlebih dahulu Penyetelan gitar standar dimulai dari Senar paling tebal Dan bernada paling rendah Senar ke-6 Di bagian atas leher adalah E A D G B E Senar E yang tinggi Senar yang paling tipis Atau nomor 1 Bernada paling tinggi di bagian bawah Untuk pemula Nyetel gitar nanti bisa pakai tuner yang ada di gitar Kalau tidak ada bisa pakai tuner clip Atau pakai ini di handphone ya Nah pakai aplikasi di handphone Oke Oke kita mulai yang pertama Menggunakan tuner yang ada pada gitar Ini sangat mudah sekali Jadi sangat mudah sekali Pertama Perlu diingat kita nyetemnya mulai dari senar atas sendiri ya Baru turun-turun-turun sampai bawah Mengantisipasi Kalau mulai dari senar bawah nanti takutnya putus Jadi mulai dari atas dulu Nah yang pertama adalah E Atas sendiri itu E Ini kita cukup mengarahkan jarumnya ke tengah-tengah Sampai nyala hijau Atau tergantung tunernya ya Nanti nyala apa Yang penting pas tengah dulu aja Jadi E Kalau kurang kenceng dikencengin dikit Ini muternya pelan-pelan Kalau kurang kendor atau kekencengan dikendorin dikit Pokoknya dengan adanya jarum disini itu Memudahkan kita Nah ini terlalu kencang Berarti dikendorin dikit Diturunkan Nah Itu ada tandanya ya Kromatik 440 Jadi sesuai dengan keyboard Ini lanjut Bawahnya ada A Itu senar nomor 5 Lanjut lagi ada D Jadi sampai nyala hijau Caranya itu Pelan-pelan aja Bawahnya lagi Senar 3 Ada G Nah Itu G Kalau sudah Nah masuk ya Tadi Jadi E A D G B E Lanjut kita pakai tuner yang ada di handphone Nah Ini kita pastikan dulu settingannya Kalau pakai gitar tuner itu Pro akurasinya di offkan aja Ini ya Ini sama 440 juga Ini pro akurasinya di offkan aja Nanti biar lebih mudah Malahan Nah Ini nanti Terus kita pastikan juga Bahwa pilihannya adalah Gitar 6 string Atau gitar 6 string Ini ada pilihan ukulele Bass juga ada Kalau maunya tem bass Nah ini kita pakai Yang gitar 6 string Nah Mulai dari atas sendiri juga Sama Duh Maaf Ini saya bingung Posisinya gimana ya Biar enak Jadi Kok susah ini Gak terlalu terlihat ya Mungkin Saya taruh di bawah aja Apinya Nah Nah Ini Lumayan kelihatan ya Jadi Tetap kita mulai Dari senar Paling atas sendiri Oke Kita mulai dari atas dulu Nah Paling atas ini adalah E Jadi itu kalau Kurang kenceng Dikencengin diputar pelan-pelan aja Pelan-pelan Pakai perasaan Nanti lama-lama kalian Perasaannya akan menyatu Pada dryernya Nah itu kalau Masuk Cintang biru Cintang hijau Dan bunyi Teng Seperti itu Nah itu masuk Lanjut ke senar Ke 5 Atau 2 dari atas Itu ada A Sama juga Putar pelan-pelan Nanti kalau masuk Cintang hijau Teng Bunyi itu Nah itu Senar selanjutnya D Senar nomor 3 Dari atas Atau 4 Dari bawah Lanjut G Senar nomor 3 Lanjut lagi Senar nomor 2 Adalah B Lanjut lagi Senar paling bawah Nomor 1 Itu E Senar Paling bawah Paling kecil Itu E Sangat takut sekali Saya juga kalau muternya Nah Masuk kan Jangan lupa kita cek-cek lagi ya Jadi apalagi senar baru Atau gitar baru itu Nggak mesti Di sekali Stem itu langsung Stem Jadi kita harus Cek-cek lagi Karena dia masih Mulur Oke Cek 1-1 Cek 1-1 Apakah sudah Pas belum Dicek lagi Dari atas Emang kalian harus sabar ya Nah Seperti ini ya Hasilnya Kalau sudah Masuk semua Masuk ya Sudah masuk ya Mantap Jadi Kita cek dengan Intro Legend Ya sudah masuk ya Jadi itu caranya Temenya Sekarang kita pakai Kuping Alias feeling Pakai pendengaran Oke Jadi kita harus Latihan Kalau kalian sudah Belajar gitar Lama itu Harusnya sudah Pekah Oke Jadi kita Nyetemnya pakai Feeling Sekarang pakai Kuping Sama Jadi kita harus Pertama Menyediakan gitar Yang sudah Stem dulu Gitar yang sudah Stem tadi Terus kita mulai Dari atas Sendiri juga Nah Kalau sudah Masuk Lanjut ke Senar 2 Lanjut lagi Itu ya Jadi Kita harus Menyediakan Satu gitar Yang sudah Stem dulu Baru kita Nyetem gitar Yang belum Tersetem Jadi itu Buat contoh Atau Menggunakan Fret Nih Fret ke 5 Jadi kita Stem dulu Senar paling atas Kalau sudah Stem Baru kita Tekan di Fret 5 Disamakan Dengan Senar bawahnya Sudah sama Atau belum Seperti ini Oke 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 Semuanya Di stem Di fret ke 5 Pengecualian Senar 2 Senar 2 itu Kita Pencet senar 3 Di fret 4 Karena Tem senar Nomor 2 itu Harus Yang ditekan Adalah Senar Ketiga Fret ke 4 Lainnya Sama Oke Itu tadi Sedikit Cara Dari kita Caranya Temg gitar Untuk pemula Kalian Kalian lebih Suka Yang mana Pakai tuner Pakai tuner HP Atau Pakai kuping Alias Feeling Silahkan komen Kalau Yang belum Bagi yang belum Paham Boleh komen juga Nanti biar kita Perjelas lagi Atau Jangan lupa subscribe Dan salam Genjering Sampai jumpa Sampai jumpa